Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan pola Tas selempang motif yang ke 30 Motifnya sederhana, cantik dan cepat pengerjaannya Semoga nanti mudah untuk diikuti Buat yang ingin selalu update Silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk pemberitahuan notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang yang saya gunakan Ini benang poli kilap Ada penanda Dan hook ukuran nomor 3 Tulip Saya akan mulai dengan yang warna krem Motif ini kelipatan 2 Pertama, buat awalan rantai 42 rantai Setelah 42 rantai Di ujung Tambahkan 1 rantai Mulai pengerjaan Di rantai ke 42 tadi Atau rantai kedua dari hook Isi tiap-tiap rantai Dengan 1 SC Lanjutkan 1 SC Hingga ke ujung Mendekati ujung rantai Selesai 1 baris Selesai 1 baris Tambahkan 1 rantai Putar Isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC Lanjutkan 1 SC Lanjutkan 1 SC setiap lubang Hingga ke ujung Nanti di ujung Ulangi lagi 1 SC setiap lubang Buat total 4 baris Nah ini sudah selesai Total 4 baris SC Selanjutnya Untuk jumlah stitchnya Itu disini 4 42 Disini 4 Dari atas ini 42 Nah di ujung ini Saya akan tambahkan dulu 1 rantai 1 rantai ini Masuk hitungan sebagai SC yang ke 42 Ya sisi yang ini Jadi dihitung sebagai SC terakhir Saya beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir Nah selanjutnya Untuk membuat SC berkeliling Teman-teman tinggal hitung ya Nanti di sisi yang Sebelah sini ada 4 SC Di bawah ini 42 SC Disini 4 SC Dan di atas ini Sampai ke penanda Jumlahnya 41 SC Karena sudah ada 1 rantai Jadi bisa dihitung Sisi yang ini itu 4 SC Nah sisi yang ini 42 Lanjutkan ya Nanti ke sisi ini 4 SC Dan di atas ini Sampai ke penanda 41 SC Mendekati akhir putaran SC terakhir di penanda Akhir putaran Slip stitch di puncak SC pertama 2 rantai Selanjutnya kita mulai Masuk ke bagian motif Bagian yang pertama Pertama kita akan buat 3 buah DC Dijadikan 1 Dimulai dari tempat kita Slip stitch ini ya 3 DC kita jadikan 1 Jadi seperti ini Kita buat Keluarkan 1 kali Buat 1 DC lagi Masih di lubang yang sama Kemudian DC yang ketiga Masih di lubang yang sama ini Nah kita keluarkan semuanya Beri penanda di puncak Ke 3 DC ini Lalu 1 rantai Skip 1 lubang Skip 1 Di lubang berikutnya Kita ulang lagi Seperti tadi 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan 1 rantai Ulangi Skip 1 lubang Kembali 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan 1 rantai Kembali ulangi Skip 1 lubang 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan 1 rantai Lanjut Skip 1 lubang 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan 1 rantai Nah hasilnya Seperti ini ya Lanjutkan Pola ini Hingga ke Akhir putaran Mendekati Akhir putaran Ini sesudah Ini sesudah 1 rantai Skip 1 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan 1 rantai Skip 1 Pas ya Motifnya Langsung kita Akhir putaran Slip stitch Di tempat yang kita Beri penanda Slip stitch Tarik kuat 2 rantai Hasilnya seperti ini Lalu kita mulai Motif bagian yang kedua Pertama Di tempat kita Slip stitch Kita buat 1 buah DC Beri penanda Di puncaknya Kemudian 1 rantai Skip 1 DC Di lubang berikutnya 1 rantai Skip 1 DC Di lubang berikutnya 1 rantai Skip 1 DC DC di lubang berikutnya 1 rantai Skip 1 DC di lubang berikutnya Lanjutkan pola ini Hingga ke akhir putaran Mendekati akhir putaran 1 rantai Skip 1 DC di lubang berikutnya 1 rantai Skip 1 Akhir putaran Slip stitch Di penanda Tarik kuat 2 rantai Hasilnya seperti ini Kemudian kita ulang lagi Bagian yang pertama ya Dimulai dari tempat Slip stitch Kita buat 3 buah DC Dijadikan 1 Keluarkan Beri penanda Di puncaknya 1 rantai Kemudian Skip rantai 1 Di bagian DC Kita kembali isi Dengan 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan Satu rantai Lanjut Skip rantai Di bagian DC Kembali 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan Satu rantai Sekip 1 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan Satu rantai Nah Ulangi polanya Hingga Akhir putaran Mendekati Akhir putaran Setelah Satu rantai Skip 1 3 DC Dijadikan 1 Keluarkan Satu rantai Akhir putaran Slip stitch Di penanda 2 rantai Hasilnya seperti ini Selanjutnya Kita ulang lagi Bagian yang kedua Satu DC Dimulai dari Tempat kita Slip stitch Jangan lupa Beri penanda Satu rantai Skip 1 DC Di lubang Berikutnya Satu rantai Skip 1 Skip 1 Di lubang Berikutnya Satu rantai Skip 1 DC Di lubang Berikutnya Nah Seperti ini Lanjutkan Hingga Akhir putaran Kemudian Slip stitch 2 rantai Ulangi Bagian yang Pertama Lalu Kembali Ulang bagian yang Kedua Lanjutkan Terus Hingga Tinggi Tinggi yang Sesuai Nah Ini saya rasa Sudah cukup Tingginya Ini saya Buat yang Warna Krem Tingginya Sekitar 14 cm Nah Untuk Selanjutnya Saya akan Ganti Warna Disini Kita Slip stitch Akhir Putaran Ya Saya Ganti Ke Warna Biru Dongker Slip stitch Ganti Warna 2 rantai Yang Warna Krem Sudah Bisa Diputuskan Nah Kita Lanjutkan Selanjutnya Ini kan Yang Warna Krem Sudah Bagian Yang Pertama Sekarang Kita Ke Bagian Yang Kedua 1 DC Dimulai Dari Tempat Kita Slip stitch Jangan Lupa Beri Penanda 1 Rantai Skip 1 Lubang DC Di Lubang Berikutnya 1 Rantai Skip 1 Lubang DC Di Lubang Berikutnya 1 Rantai Skip 1 DC Di Rantai Skip 1 DC Di Lubang Berikutnya Nah Lanjutkan Polanya Hingga Akhir Putaran Nah Ini Sudah Di Akhir Putaran Setelah Satu Rantai Saya Slip 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 Di Penanda 2 Rantai Selanjutnya Saya Kembali Mengulang Motif Ini Langsung Pertama DC Di Tempat Slip 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 Jangan Lupa Penanda 1 Rantai Nah Kita Tinggal Sejajarkan Skip Bagian Rantai Di Bagian DC Kita Buat 1 DC 1 Rantai Di Bagian DC Kita Buat 1 DC Lanjut Bagian DC Kita Nah Ulangi Motif Ini Saya Buat Sekitar Total 4 Baris Nah Ini Sudah Selesai Total Ada 4 Baris 2 3 4 Selanjutnya Di Akhir Putaran Slip Stitch Satu Rantai Untuk Lingkaran Berikutnya Kita Isi Tiap Lubang Dengan 1 SC Dimulai Dari Tempat Slip Stitch Di Bagian Rantai 1 SC Di Bagian DC 1 SC Di Bagian Rantai 1 SC Bagian DC 1 SC Lanjutkan Hingga Ke Akhir Putaran Nah Sudah Di Akhir Putaran Saya Langsung Slip Stitch Di Penanda 1 Rantai Selanjutnya Saya akan Mulai Menyesipkan Tali Selempangnya Di Kiri Dan Kanan Ini Sudah Saya Rajut Ini Tali Sederhana Dengan 5 SC Bolak Bali Kalau Teman Teman Ingin Tutorialnya Silahkan Cek Di Kolom Deskripsi Sudah Saya Sertakan Linknya Ring Yang Saya Gunakan Ukuran 1,5 Saya Beri Penanda Dulu Di Sudut Kiri Dan Kanan Untuk Tempat Ring Tali Selempang Nah Selanjutnya Untuk Ringnya Saya Akan Sisipkan 3 SC Saja Karena Ringnya Kecil Setelah Slip Stitch Satu Rantai Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Nah Ini Satu Lubang Sebelum Penanda Saya Akan Mulai Sisipkan Ringnya Satu Kemudian Di Penanda SC Yang Kedua Lubang Lubang Berikutnya 1 SC Nah Jadi 3 SC Lanjutkan 1 SC Setiap Lubang Nah Seperti Ini Lanjutkan Ke sudut Berikutnya Untuk Menyesipkan Ring Sama Seperti Sebelumnya 3 SC Lanjutkan Hingga Akhir Putaran SC Slip Stitch Satu Rantai Buat Satu Baris Lagi SC Berkeliling Nah Ini Dia Tasnya Sudah Selesai Motifnya Terlihat Cantik Tasnya Memang Sengaja Tidak Saya Furing Karena Untuk Santai Dan Setelah Ring Ini Saya Buat Satu Baris SC Berkeliling Untuk Ukuran Tasnya Sendiri Adalah Tinggi Sekitar 20 cm Dengan Lebar Sama 20 cm Nah Untuk Motif Bagian Awal Dan Akhir Putarannya Kita Mulai Itu Dari Sisi Ini Sampai Ke Atas Tidak Terlalu Kelihatan Nah Untuk Bahan Sama Esing Masing Satu Gulung Dan Teman Teman Bisa Membuat Furing Tasnya Kalau Memang Ingin Di Furing Tasnya Nah Semoga Polanya Mudah Untuk Di Ikuti Terima Kasih Buat Yang Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Uploadan Video Terbaru Berikutnya